Dilanda cuaca ekstrim pemirsa tebing di Kabupaten Lebong, Bengkulu, Longsor dan menyeret satu unit pinibus. Sementara itu seorang petani di Kabupaten Bandung, Jawa Barat tertimbun Longsor dan di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Bukit setinggi 10 meter Longsor hingga menutup jalan utama desa. Dilanda cuaca ekstrim, tebing setinggi 20 meter di dalam Provinsi Lintas Curug, Muar Aman, Kecamatan Rimbo, Penghadang, Kabupaten Lebong, Bengkulu, Longsor. Akibat kejadian ini, satu unit pinibus yang berisi satu orang terseret longsoran tanah dan masuk ke dalam jurang setinggi belasan meter. Beruntuk, korban tidak mengalami cedera serius dan dapat segera dilarikan ke boskesmas terdekat. Tidak hanya itu, Longsor juga menutup badan jalan dan membuat akses jalan dari Kabupaten Lebong menuju Rejang Lebong Lumpuh Total. Akibatnya terjadi kemacetan sepanjang kurang lebih 2 kilometer selama lebih dari 5 jam. Terkait hal tersebut, tim PPPD menghibau kepada seluruh masyarakat yang hendak melintas delur rawan Longsor, agar lebih waspada karena intensitas hujan saat ini masih cukup tinggi. Sementara itu, hujan derasnya menggoyir kemarin Jumat. Dipapkan teping setinggi 50 meter di Kampung Cimanggu, Desa, Campa Mekar, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Longsor. Saat kejadian, seorang petani berusia 63 tahun dinyatakan hilang. Hingga Sabtu siang, proses pencarian yang dilakukan petugas besar gabungan belum membuahkan hasil karena terkendala medan yang ekstrim dan cuaca buruk. Terkait hal tersebut, rencana pencarian korban akan dilanjutkan keminggu. Bukit setinggi 10 meter Longsor hingga menutup jalan di Desa Martelu, Kecamatan Gendang Sari, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Beruntung saat kejadian, tidak ada warga yang beraktifitas di bawah bukit. Sehingga material hanya menutup jalan utama yang dilalui warga untuk aktivitas sehari-hari. Dengan alat seadanya, warga pun bergotong royong membersihkan material Longsor. Rencananya, jalan akan kembali dibuka bukan depan. Sementara itu, kini warga harus memutar hingga lebih dari 2 km untuk bisa beraktifitas seperti biasa. Diketahui sebelum terjadi Longsor, hujan deras melanda kawasan tersebut. Dari Tim Liputan Ainus